Beralih ke informasi pendidikan, Universitas Warma Dewa kembali menggelar penerimaan mahasiswa baru Penmaru Gelombang Kedua Tahun 2023. Penmaru kali ini diikuti oleh 798 peserta ujian. Penmaru Gelombang Kedua Universitas Warma Dewa diikuti oleh 798 peserta ujian. Rektor Universitas Warma Dewa Prof. Gede Suranaya Pandit menyatakan, sampai saat ini Warma Dewa masih menjadi tumpuan masyarakat Bali dan luar Bali. Peserta ujian terdiri atas S1, Reguler B, Pasca Sarjana, dan Sekolah Vokasi. Ditambahkan pula melalui komputer bis tes atau CBT, diharapkan para peserta dapat terseleksi dengan baik. Hasil seleksi kali ini nantinya akan ditindaklanjuti. Universitas Warma Dewa masih membuka penerimaan mahasiswa baru Gelombang Ketiga. Seperti halnya Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, khususnya Studi Pembangunan, Fakultas Sastra, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sampai menjelang PKKMB. Kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Warma Dewa, dipersilahkan untuk segera mendaftarkan diri. Dijelaskan pula masing-masing UPPS telah menetapkan batas kuota masing-masing, yakni 3.250 calon mahasiswa di seluruh UPPS, baik Strata I, Reguler B, Program Pasca Sarjana, dan Sekolah Vokasi. Ya, hari ini Universitas Warma Dewa sama seperti tahun lalu, menyelenggarakan seleksi mahasiswa baru untuk Gelombang Kedua. Di Gelombang Kedua ini, ini juga Universitas Warma Dewa dengan seluruh Fakultas, termasuk Pasca Sarjana dan Sekolah Vokasi menerima mahasiswa baru di Gelombang Kedua. Dan mereka, seluruh UPPS ini, mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari masyarakat. Dengan terbukti saat ini kita melaksanakan ujian seleksi melalui CBT dengan total jumlah peserta yang ujian itu sebesar 798 orang. Nah, ini menunjukkan kesempatan Warma Dewa masih diminati, masih menjadi tumpuan masyarakat Bali, termasuk masyarakat yang ada di luar Bali. Universitas Warma Dewa yakin mampu mencapai target kuota mahasiswa baru yang ditetapkan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan CBT yang diikuti oleh seluruh peserta. Desak Aryani, Bali TV